Israel telah membeli meriam vulkan demi menghadapi ancaman drone kamikaze Hezbollah. Dilaporkan meriam vulkan Israel bisa menembakkan ribuan peluru hanya dalam waktu per menit. Mengutip Tribunews pada 23 Mei 2024, melansir laporan media Ibrani mengutip pernyataan Badan Keamanan Nasional Israel pihaknya bermaksud untuk menempakkan meriam vulkan pada pengangkut personel lapis baja mereka. Meriam vulkan pada pengangkut personel lapis baja disebut bisa menembakkan seribu peluru peledak 20 mm per menit. Disebutnya dalam laporan bahwa meriam vulkan sangat efektif untuk menembak jatuh pesawat musuh yang terbang rendah. Namun di satu sisi langkah Israel mempersencatai diri dengan meriam vulkan merujuk pada kian ganasnya serangan drone Hezbollah. Bismillah mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan pemukiman Israel di Metula dan Garnison serta kendaraan Israel di sekitar lokasi militer pemukiman Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!